Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kehadiran Bapak Dede Beliau ini adalah selain seorang pegawai juga seorang bisnismen Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai rencana bisnisnya ke depan Sekarang saya mulai saja Oh Pak Dede, bisnis apa yang menjanjikan menurut Pak Dede? Di masa sekarang ini dan untuk ke depannya Oh silahkan Kalau menurut saya pribadi gitu kan Pertama kita jangan, pasarnya jangan kita pengen bisnis itu gitu Tapi pada intinya gini Ibarat orang hidup menyelam sambil minum air Pertama kita hobi, kita manfaatkan dulu hobi kita apa Salah satu contoh misalkan hobi kita di ikan Ikan, ikan hias Nah dengan hobi kita ikan hias Sedikit demi sedikit kan bisa merabat ke bisnis juga Pak Yang dulunya hobi jadi tersalurkan Terus jadi usaha kecil-kecilan Ya itu jalannya gitu kan Pokoknya kalau menurut saya pribadi ya Pertama sih hobi aja dulu gitu kan Yang bikin enjoy aja gitu Jangan memaksakan Aku pengen usaha ini, aku pengen usaha itu Karena di masa pandemi ini kan sangat sulit Pak Untuk mendapatkan yang modal yang lebih gede gitu kan Contohnya Pak Karsim Pak Karsim sekarang mempunyai beberapa lahan Pohon pisang gitu kan Itu Pak Karsim sangat bagus untuk usaha, peluang usaha Nah Pak Karsim itu apa aja yang sudah Mendistribusikan Usaha Pak Karsim itu Pisang itu apa sudah menjadi keripik Apa sudah menjadi bahan apa gitu Apa saja Pak Karsim yang sudah Pak Karsim itu Oh berbalik ke saya Iya Kan tadi Pak Karsim Oke saya jelaskan Itu yang pertama saya mau rintis Sudah dirintis Yang pertama dari hasil itu Yang pertama tentu saja jual buah pisang Jual buah pisang itu yang bagus-bagus terjual Yang jelek-jeleknya Yang pertama dibuat keripik Itu Kemudian yang kedua dibuat semilan Seperti apa Seperti kue keripik gulung Pisang Lumpia isi pisang Pokoknya sudah ada lima jenis semilan Berdasarkan Berdasarkan pisang Berbahan pisang Seperti apa tadi Sudah ada tiga tadi Ya seperti tadi yang saya tambahkan lagi Saleh pisang Ya Untuk kedepannya Itu bisa akan saya sebutkan Bisa untuk Ya Yang berbahan pisang itu Seperti apa tuh Tepung Berbahan tepung Kalau sudah jadi tepung Untuk roti Untuk makan bayi Untuk kubur Nah itu kalau sudah Itu buahnya Yang kedua kulitnya Itu untuk pupuk Satu untuk pupuk Yang kedua untuk keripik Bisa dibuat keripik kulitnya Kulit pisang Bagus banget Nah itu buahnya Yang ke selanjutnya adalah Batang pisang Batang pisangnya itu untuk apa Berbatang pohon pisang Untuk keripik juga Keripik Batang pisang Nanti seperti taro Selanjutnya Itu jantungnya Itu selain dijual Bisa untuk opor pisang Sayur pisang Bisa didistribusikan ke baraya juga Ini baraya Bisa juga Untuk apa Itu jantung pisang Untuk Apa itu Ya Dendeng Dibuat dendeng Dendeng jantung pisang Oke Daunnya Gimana daunnya Daunnya Bisa Untuk Beli mobil Apa itu bisa Buat beli mobil Bisa Beli mobil Daunnya Kan dijual Daunnya untuk Lontong Atau apa Buat pepes-pepes Pepes-pepes Itu daun pisang Kututuk Laku Berarti ini Pak Karsim itu Sangat Sangat menjanjikan banget Bisnis Pak Karsim ini Dengan Satu buah pohon pisang aja Sudah beberapa Kasarnya Beberapa menu Gitu kan Harus dong Harus di Lanjutkan Pak Karsim Usahanya Semoga usaha Pak Karsim Lancar Semoga sukses Amin Dan saya pasti doa Terima kasih Kalau ada apa-apa Hubungi saya Selamat jalan Selamat menikmati